Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Oke pada kesempatan ini Saya ingin berbagi sedikit tips atau tutorial ya Cara memilih bola lampu Agar tidak mudah putus ya Atau bisa kita katakan Lebih awet untuk pemakaian Oke sebelum kita lanjut Seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe Di subscribe dulu channelnya di like Dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan pada kolom komentar Oke jadi disini untuk Bola lampu ya Ini ada tiga jenis ya Ini yang terutama ada yang original ya Original daripada Honda Dan yang kedua disini ada Yang biasa ya Ini kedua ini bola lampu yang biasa ya Yang harganya sekitaran 10 sampai 15 ribuan ya Bisa kita golongkan ke Bola lampu Densin ya Mere Densin Itu harganya sekitar 10 sampai 15 ribuan ya Jadi gimana cara kita memilih Agar bola lampu ini lebih awet pemakaian ya Terutama untuk sepeda motor Kesayangan kita ya Walaupun Bola lampu ini murah Kita akan menjelaskan ya Untuk mendapatkan bola lampu Awet pemakaian ya Seperti itu ya Jadi ini kita buka dulu ya Ini untuk harganya Sama ya Yang kedua ini ya Lain halnya dengan yang original ya Untuk yang kedua ini Ini untuk harganya sama ya Kalau yang original ini harganya Sedikit lebih mahal ya Jadi disini Kelihatan ya Disini ada dua antena ya Pada Sisi dalam bola lampu ini Ada dua antena Antena ini yang satunya untuk lampu utama Atau lampu biasa ya Dan yang dibawah itu untuk lampu tembak ya Atau lampu jauh Seperti itu Untuk antenanya ini Ini kalau saya bilang disini antena ya Tapi mungkin kalau beda daerah Mungkin beda bahasa ya Seperti itu Untuk antena ini bisa kita lihat ya Disini yang lampu dekat Ini antenanya juga lurus Ya Dan untuk lampu jauh Disini juga antenanya lurus ya Nah Dan ini kita lihat lagi Bola lampu yang satunya ya Untuk yang ini Disini untuk bola lampunya Yang satunya ini Antena Yang lampu dekat ya Yang lampu dekat ini lurus Ya Dan yang lampu bawah kelihatan ya Bengkok ya Nah Disini sisi perbedaan Kedua buah bola lampu ini ya Dan yang untuk original Ya Yang original sudah pasti Untuk antenanya lurus Keduanya ya Baik itu lampu tembak Ataupun lampu utama ya Atau lampu biasa Ya Jadi yang buat perbedaannya disini Hanya ada pada sisi Lampu tembaknya saja ya Untuk sisi lampu tembaknya Disini Agak lebih bengkok ya Nah Bukan Lurus seperti Lampu utama yang diatas Ini Kalau menurut saya Ini lebih mudah putus Dibandingkan Dengan yang ini Nah Ini kedua sisinya Lurus ya Nah kelihatan Ini termaksud Masih bisa kita gunakan ya Atau bisa kita katakan Untuk jangka pemakaiannya itu Bisa lama ya Tetapi Ya Pastikan dulu regulator Ataupun Sepul kita itu bagus Ya Kalau regulator Atau kiprok Atau Sepul kita itu Tidak bagus Mau yang original pun Itu Tetap akan cepat putus Nah Seperti itu ya Jangankan kita bilang Bola lampu yang biasa ini Kita pasang yang led aja Kalau untuk regulator Kita tidak bagus Atau Sepul kita tidak bagus Itu akan Cepat putus ya Nah Disini perbedaannya ya Nah Jadi untuk teman-teman semua Yang membeli bola lampu Di bengkel Ini diperhatikan ya Dia yang garisnya lurus Ini ya Atas bawah Itu Lebih awet Dan yang ini ya Kalau menurut saya Ini cenderung Lebih cepat putus ya Itu kalau menurut saya ya Tapi kalau regulator Anda itu bermasalah Itu Akan mudah putus juga Seperti itu ya Oke Jadi ini saya Ulasan dari saya hari ini Semoga bermanfaat Yang ingin bertanya Silahkan pada kolom komentar Dan pastikan dulu Anda sudah menekan Tombol subscribe-nya Oke Selamat sore Selamat beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh